Masa jajaran Satres Krim Polres Cimahi meringkus 2 dari 4 komplotan pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat. Dalam aksinya pelaku berhasil menggondol emas seberat 1,5 kg milik korban hingga korban merugikan ratusan juta rupiah. Inilah 2 orang dari 4 pelaku yang diamankan Satres Krim Polres Cimahi yakni HH alias Debo dan NYS. Sedangkan 2 pelaku lainnya CPS alias Odik dan ADSM alias Pedro masih dalam pengejaran dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Terakhir mereka melancarkan aksinya di Jalan Sindang Sari, Kelurahan Melong, Kota Cimahi pada Sabtu 15 Juni 2019 lalu dini hari. Modusnya para pelaku masuk ke dalam rumah korban pada malam hari. Saat korban lengah, para pelaku pun masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang berharga termasuk emas milik korban. Salah seorang pelaku yang menjadi penadah NYS merupakan kekasih Pedro pelaku yang masih DPO. Kepada petugas mengatakan ia menjalin hubungan dengan Pedro sejak 7 bulan lalu. Dan dirinya diberi jam tangan oleh Pedro, namun ia tidak mengetahui bahwa itu barang curian. Sementara itu Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana Surianagara mengatakan komplotan pencuri di Tenggarai kerap melancarkan aksinya di wilayah hukum Polres Cimahi. Pihaknya mengamankan barang bukti berupa sarana yang dipakai aksi kejahatan dan beberapa barang hasil kejahatan. Di antaranya dua buah kendaraan roda dua, satu buah jam tangan, helmet serta satu set pakaian. Kapolres Cimahi dibimbing Pak Kasat Restrim berhasil mengamankan kelompok pelaku curat dengan sasaran emas. Dari kelompok ini ada dua yang sudah berhasil kita amankan termasuk 480 atau penadahnya, dua lainnya sedang DPO, sudah mengeluarkan DPO-nya. Dari tangan para pelaku berhasil kami amankan barang bukti, sarana-pelasarana yang dipakai untuk melakukan aksinya, kemudian beberapa barang hasil kejahatannya. Modusnya adalah pelaku pada malam hari, pada saat korban sedang lengah, kemudian memasuki rumah dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Hingga saat ini Polres Cimahi tengah berupaya mengembangkan kasus tersebut. Lantaran salah satu pelaku yang masih DPO yakni Pedro, merupakan seorang residivis yang diketahui memiliki beberapa kasus pidana di wilayah Bandung, Cimahi dan sekitarnya. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara, serta pasal 480 KUH pidana yang bertindak sebagai penadah dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.